Maka kita bersahkan, berbahagia ini, berbahagia untuk ini tidak dilakukan penahanan dengan setia dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang Nah teman-teman pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu informasi satu berita yang saya dapatkan dimana seorang wawan kemarin yang pernah membubarkan ibadah dan kemudian ditahan di Polda Lampung kini dia telah dibebaskan teman-teman dengan alasan bahwa pasal-pasal yang menjerat si wawan ini tidak memenuhi unsur Nah teman-teman sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini Kita semua tentu masih ingat dengan begitu jelas ya teman-teman kasus pembubaran ibadah di Bandar Lampung yang dilakukan oleh seorang oknum ketua RT yang bernama Wawan Korniawan Nah setelah sempat dilaporkan dan kemudian ditahan di Polda Lampung ternyata baru-baru saja ada informasi yang beredar bahwa Wawan si ketua RT ini sudah dibebaskan Terima kasih 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 Nah, untuk memperjelas informasi yang ada di video, saya akan menambahkan berita lainnya yang saya lansir dari rilis ID Lampung. Dituliskan pada 11 Mei 2023 dengan judul ditahan poldah, dibebaskan kejati, ketua RT12 Raja Basah, saya bersyukur. Ketua RT12 Kelurahan Raja Basah Jaya, Wawan Kurniawan akhirnya kembali menghirup udara bebas Kamis tanggal 11 bulan 5 2023. Saya bersyukur dapat bebas dan berkumpul bersama keluarga lagi. Papar Wawan kepada rilis ID Lampung. Disinggung harapannya terhadap perkembangan kasus ini selanjutnya, Wawan menyerahkan sepenuhnya kepada penasehat hukum. Oke, jadi sudah fix ya teman-teman. Kalau Wawan Kurniawan sudah dibebaskan, bahkan dia mengatakan dia sudah berkumpul dengan keluarganya dan dia mensyukuri akan hal itu. Dan untuk perkembangan kasus selanjutnya, Wawan menyerahkan sepenuhnya kepada penasehat hukumnya. Diketahui, Wawan sebelumnya ditahan di Mapolda Lampung sejak Rabu tanggal 15 bulan 3 2023. Jadi kalau kita hitung ya sampai sekarang, ternyata itu hanya sekitar 2 bulan, 1 minggu Wawan ditahan di Polda Lampung. Wawan menjadi tersangka atas sangkaan membuarkan ibadah di gereja Kristen Kemadaud, Raja Basajaya pada hari minggu. Menariknya, kebebasan ini bertempatan saat penyidik Polda Lampung melimpahkan penahanan Wawan ke Kejaksaan Tinggi atau Kejati Lampung. Oh, jadi saat penyidik Polda Lampung melimpahkan penahanan Wawan ke Kejati Lampung, langsung saat itu juga Wawan dibebaskan, teman-teman. Wah, cepat juga ya Kejati Lampung ini langsung mengambil keputusan untuk membebaskan Wawan. Coba kita lihat, apa alasan Kejati Lampung ini langsung membebaskan Wawan begitu saja. Aparat Kejaksaan menganggap pasal 156 A KUHP tentang penodaan agama yang dijeratkan ke Wawan oleh penyidik tidak memenuhi unsur. Karenanya penyidik kemudian merubah jeratan hukum dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tak menyenangkan. Padahal pasal 335 sebelumnya tidak ada dalam jeratan yang dimajukan pertama kali dengan laporan model A, ungkap kuasa hukum Wawan Gunawan Parikesit. Oh, ternyata alasannya karena dianggap pasal yang dikenakan tidak memenuhi unsur, teman-teman. Ya, yaitu yang pertama pasal 156 KUHP tentang penodaan agama itu tidak memenuhi unsur. Kemudian dirubah oleh tim penyidik ke pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Dan ternyata itu juga tidak memenuhi unsur. Jadi kedua pasal ini dikatakan oleh Kejati Lampung, keduanya tidak memenuhi unsur pidana. Waduh, bisa begitu juga ternyata ya, teman-teman. Padahal jelas-jelas ya, membubarkan ibadah dengan cara arogan seperti itu, masa tidak ada satupun dari kedua pasal ini yang memenuhi unsur. Coba kalau seandainya kasus ini kita balik. Ada umat Kristen yang membubarkan ibadah di masjid. Waduh, nggak kebayang deh seperti apa. Pasti langsung rame dan bisa-bisa kena pasal yang berlapis-lapis. Sebab itu, Gunawan mengapresiasi langkah kejaksaan yang langsung membebaskan wawan bertepatan saat dirinya dilimpahkan ke Kejati Lampung, Kamis. Ini merupakan bentuk profesionalitas pihak kejaksaan. Mereka tidak menutup mata terhadap rasa keadilan yang ada. Pujinya diamini Osep Dodi, kuasa hukum lainnya. Oh, jadi si Gunawan kuasa hukumnya Wawan Kurniawan ini, dia mengapresiasi kejaksaan atau Kejati Lampung yang katanya sudah bekerja secara profesional dan tidak menutup mata terhadap keadilan. Yakin nih, bekerja secara profesional. Atau jangan-jangan karena mayoritas. Makanya, ya, dibela lah gitu ya. Apalagi kan kemarin rame-rame tuh ada masyarakat Lampung yang demo minta Wawan supaya dibebaskan. Bahkan sampai bawa-bawa perang agama segala lagi. Waduh, gawat ini. Profesional atau jangan-jangan karena ada desakan mayoritas nih? Nah, ini perlu dipertanyakan ya, teman-teman. Senator asal Lampung amat bastian menambahkan, dikeluarkannya Wawan dari tahanan merupakan perjuangan bersama. Hal itu menjadi pelajaran untuk semua pihak tidak menerapkan pasal yang tidak sesuai dengan fakta. Waduh, kita semua harus proporsional dan profesional. Jangan membuat kegaduhan dalam penegakan hukum, tegas dia. Waduh, nggak ada Pak yang membuat kegaduhan dalam penegakan hukum. Ya, Pak Senator Lampung yang terhormat. Membuat gaduh itu ya si Wawan yang Bapak bela ini. Orang lagi kusuk beribadah kok seenaknya, main bubar-bubarin begitu aja gitu loh. Itu baru namanya membuat gaduh. Kalau kita nggak ada kita buat gaduh. Kita kan hanya melaporkan Wawan karena dia sudah membubarkan ibadah seenak jidatnya. Ya, dan itu pun bukan kita sendiri dari pihak Kristen doang yang melaporkan gitu loh. Bahkan kemarin kan sudah damai tuh dengan pihak GKD. Tapi yang melaporkan ini, saya lihat kemarin tuh justru datang dari kalangan Muslim loh. Bahkan salah satunya tuh yang masif membicarakan tentang hal ini ada Abu Chanda ya. Yang mana dia juga ikut terlibat di dalam melaporkan si Wawan Kurniawan ini. Jadi kita ini nggak suka yang gaduh-gaduh. Jadi jangan bilang gaduh lah. Justru yang gaduh itu ya yang bubar-bubarin. Itu namanya gaduh. Jangan diputar-putar balik ya. Nggak etis nanti jadinya. Ya, jadi begitulah teman-teman informasi yang bisa saya bagikan. Dan kembali lagi kita melihat ya. Dan menyaksikan bahwa memang hukum terkadang tumpul ke mayoritas. Tapi tajam nggak minoritas ya. Dan itu bukan rahasia umum lagi. Karena kita bisa melihat ke belakang. Ada kasusnya Ahok. Ada kasusnya Melina di tebing tinggi. Ada kasusnya Muhammad KC. Dan kalau kita bandingkan terhadap yang menimpa mayoritas. Itu sangat jomplang sekali ya. Seperti kasusnya Yayawaloni. Kasusnya Abdul Somad. Kasusnya si Wawan Kurniawan ini juga. Ya, jadi sangat jomplang lah teman-teman ya. Kalau kita yang minoritas. Langsung bisa kena pasal ini, pasal itu. Tapi kalau mereka ya aman-aman aja. Walaupun mereka secara terang-terangan nih. Membubarkan ibadah dengan arogannya seperti itu ya teman-teman. Ya, kalau sudah begini. Kapan bisa selesainya kasus intoleransi di negara kita ini. Yang katanya Bineka Tunggalika. Ya, kita tinggal tunggu waktu aja. Kedepannya saya yakin akan muncul lagi orang-orang seperti Wawan Kurniawan ini. Yang akan dengan begitu berani membubarkan ibadah-ibadahnya umat minoritas. Tunggu aja tanggal mainnya. Pasti akan kejadian lagi. Ya, kenapa ya? Karena faktanya kita melihat Wawan aja yang jelas-jelas membubarkan ibadah seperti itu. Ya, akhirnya bebas teman-teman. Dan kedepannya pasti orang-orang akan menganggap bahwa ini merupakan hal yang sepele. Hal yang remeh. Jadi mereka akan kembali lagi membubarkan ibadah umat minoritas. Kita lihatlah kedepannya. Dan kalau sudah begini, kita hanya tunggu aja bagaimana reaksi dari para pelapor ini. Ya, termasuk juga dengan Abu Janda yang kemarin begitu masih menyuarakan pemenangkap Wawan Kurniawan. Apakah mereka akan terima dengan begitu saja dan melepas kasus ini? Atau mereka akan tetap memperjuangkan agar Wawan ini dihukum seadil-adilnya? Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah melihat bagaimana ketidakadilan itu diperlihatkan dengan kita ya. Itu sudah jelas Wawan itu sudah melanggar hukum. Dan itu sudah tidak rahasia lagi bagaimana dia masuk ke dalam ibadah. Dan di mana dia masuk atau naik ke altar dan dengan beraninya dia menghentikan ibadah Kristen yang sedang berlangsung. Nah, teman-teman saya kurang tahu bagaimana polda lampu cara menegakkan hukum. Apakah ini sudah secara profesional atau tidak? Apalagi ke jati bandar Lampung ya. Di mana mereka itu mengatakan bahwa kedua pasal yang menjerat siwawan itu tidak memenuhi unsur. Jadi, saya kurang tahu kenapa bisa terjadi demikian. Apakah mereka sudah melakukan kerja mereka secara adil dan profesional. Nah, kalau misalnya sebaliknya teman-teman. Kalau misalnya orang Kristen yang datang ke masjid membubarkan ibadah atau sholat dalam masjid. Itu pasti memenuhi syarat dengan pasal-pasal yang demikian. Ini luar biasa ketidakadilan yang bisa diperlihatkan kepada minoritas teman-teman. Memang sangat dipocokkan sekali. Saya kurang tahu bagaimana cara mereka menegakkan keadilan ini. Dan saya kurang tahu juga bagaimana negara ini ke depan. Kalau begini cara-cara pendegak hukum untuk menangani kasus-kasus. Seperti yang dilakukan oleh siwawan ini. Maka ke depan akan semakin merajalela oknum-oknum yang akan membubarkan ibadah Kristen. Kalau kita lihat bahwa setiap ibadah itu, persekutuan itu, agama itu, keyakinan itu, itu merupakan hak asasi manusia. Dan setiap orang itu berhak untuk beribadah. Ketika walaupun masuk ke dalam persekutuan Kristen membubarkan ibadah, sama halnya dia merampas hak orang. Ya itu dia teman-teman. Jadi tugas kita sebagai minoritas ini memang harus kita tetap berdoa supaya keadilan ini bisa ditegakkan di negeri kita ini. Dan kiranya Pak Presiden Jokowi Dodo bisa melihat ketidakadilan yang diperlakukan kepada minoritas. Dan juga kepada Polri. Tolong buka mata melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah minoritas. Bagaimana perlakuan oknum-oknum terhadap minoritas. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.